Salam Jemaat yang terkasih dan khususnya Bapak Ibu yang ada di Jum, Pak Pri dan Bu Erina. Kita bersyukur karena kembali kita bertemu dalam Persekutuan Selasa hari ini. Dan kita akan memujikan satu lagu, sesuatu yang sering kita nyanyikan ketika kita memodifikasi pengakuan percaya kita dengan nyanyian. Yaitu Aku Percaya dari Kidung Jemaat 280. Mengapa lagu ini yang akan menjadi pilihan kita untuk pujikan? Karena firman hari ini akan meneguhkan kepercayaan kita kepada Allah Bapak, Putra dan Roh Kudus. Kita pujikan Aku Percaya. Aku Percaya Allah yang kekal, yang oleh sahabat kita kenal. Bapak Pencipta Alam Semesta, yang mengasihi manusia. Aku Percaya, Putra Tunggalnya, yang disalipkan di Golgota. yang dari kubur panggil dan menang air ke surga dalam terang aku percaya pada roh kudu yang mendiami kita teru aku percaya gereja yang asa ku jadi suci di dalamnya aku percaya Allah yang kekal yang oleh sahabat kita kenal Bapak pencipta alam semesta yang mengasihi manusia aku percaya putra tunggalnya yang disalipkan di Golgotha yang dari kubur panggil dan menang air ke surga dalam kita mau berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan pagi Bu Susi kita bersatu di dalam doa sungguh ya Bapak kami percaya kepada Allah Bapak anak dan roh kudus dengan segala dinamika tuntunan yang Tuhan beri untuk meneguhkan kami umatmu berjalan dalam terang kasih dan kebenaran firmanmu ya Bapak kami sungguh-sungguh saat ini bersekutu untuk menerima tuntunan Tuhan sekalipun kami tidak sempurna dalam memahami dalam menggali dalam melihat apa yang menjadi tuntunan Tuhan yang sejati tapi kami yakin roh kudus menolong kami meneguhkan kami untuk sungguh-sungguh terus yakin bahwa apa yang benar apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan sang pemilik kehidupan kami itu terus menonton kami pada sebuah kebaikan cinta kasih dan menolong kami untuk terus merayakan kehidupan ini dalam kebenaran tuntunlah kami ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur amin Bapak Ibu terkasih pada hari ini pembacaan firman kita pembacaan yang menurut saya bukan sesuatu yang disetting ataupun ditentukan oleh Mbak Aban begitu ya tapi ini salah satu bacaan yang memang menjadi bacaan harian kita pada hari ini dan bukan sebuah kebetulan ketika bacaan ini yang sampai kepada kita memang di beberapa grup sedang heboh dengan sesuatu yang viral yang tadi di grup pelayanan pun Bapak Terkasih Pak Pendeta Emeritus Edison meng-sharekannya tapi saya tidak akan fokus kepada bagian itu tapi bacaan hari ini akan menyentuh itu untuk meneguhkan kita saya tidak menggali apa yang sedang viral itu tapi firman hari ini akan meneguhkan kita untuk menghadapi yang viral itu karena saya yakin ajaran ataupun hal-hal yang membuat kita kaget ataupun sesuatu yang mematahkan iman kita sesuatu yang seolah-olah iman kita tidak benar itu sudah sering terjadi gitu ya dan di dalam catatan Alkitab kita itu pun sudah sering menjadi perjuangan para nabi ketika menghadapi juga ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan tuntunan Tuhan nah 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 6 menolong kita untuk melihat dengan kacamata yang benar ketika menghadapi ajaran-ajaran yang kok ini aneh ya kok tidak sesuai kok janjaan aku yang tidak benar gitu ya nah ini firman ini akan meneguhkan kita untuk bagaimana cara mengetahuinya 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 6 berfirman demikian saudara-saudara yang terkasih janganlah percaya kepada setiap roh tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah sebab banyak nabi-nabi palsu bermunculan di dunia dengan inilah kamu mengenal roh Allah yaitu apa dalam bacaan kita setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah roh itu adalah roh anti-Kristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu sebab dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia mereka berasal dari dunia sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka kami berasal dari Allah siapa yang mengenal Allah ia mendengarkan kami siapa yang tidak berasal dari Allah ia tidak mendengarkan kami dari hal itulah kita mengetahui roh kebenaran dan roh yang menyesatkan jadi kalau lihat dari 1 Yohanes pasal 4 ini ayat 1 sampai 6 jelas ingin meneguhkan kita tentang bagaimana memang ternyata di konteks perjanjian baru pun itu sudah sesuatu yang viral begitu ya ada yang percaya Yesus dari Allah ada yang tidak percaya dia dari Allah itu begitu ya ataupun ada yang tidak percaya bahwa dia itu adalah Allah begitu ya ada yang melihat ya sudah dia manusia sudah manusia tidak usah dikaitkan bahwa dia Tuhan ada dari dulu Bapak Ibu Terkasih jadi kalau kita lihat 1 Yohanes pasal 4 1 sampai 6 ini dia tidak menjelaskan secara doktrin rinci begitu ya kepada kita tetapi penulis 1 Yohanes pasal 4 ini dengan tegas mengatakan bahwa ketika kita memang sungguh-sungguh memahami firman ataupun memahami apa yang kita percaya dengan roh kebenaran kita akan tahu mana yang memang berbicara tentang kehendak Allah mana yang memang dia akhirnya berbicara hanya untuk hal-hal duniawi hal-hal yang sebenarnya itu bukan tentang kebenaran hal-hal yang sebenarnya hanya untuk yuk apa ya mencari sesuatu yang orang terguncang begitu ya atau hanya untuk keuntungan pribadi hanya untuk supaya supaya ke kepuasannya sendiri begitu ya sehingga itu membuat kita tahu bahwa mana yang dari Allah mana yang tidak itu akan roh kudus itu sendiri yang menolong kita untuk melihat oh iya kalau ini sungguh-sungguh dari Allah dia akan mengajarkan kita sesuatu yang memang meneguhkan kita untuk menghadapi berbagai tantangan duniawi ini begitu ya kalau dia bukan dari Allah maka dia akan meminta kita untuk menikmati dunia ini dengan segala kenikmatan karena dosa gitu ya jadi Bapak Ibu Terkasih saya melihat kalau kita berbicara doktrin apakah dia akhirnya Yesus terutama ya Yesus itu adalah Tuhan Yesus itu manusia begitu ya kita akan kayaknya di situ-situ-situ aja nanti berhentinya tapi kalau kita melihat secara utuh bagaimana kehadiran sosok Yesus itu bagi kita maka apa yang diteladankannya apa yang dia lakukan itu tidak kita pungkiri sesuatu yang kita manusia memang tidak akan mampu melakukannya dalam arti menghadapinya mengembannya pelayanan semulia yang dilakukan Yesus begitu ya sehingga bagi kita orang percaya kita berkata ya dia sungguh-sungguh memang Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan kita umat manusia begitu ya seandainya dia bukan dari Allah itu sendiri ataupun buatlah sesuatu yang memang kita kita melihat dia hanya sebagai kacamata dunia ini yang manusia jadi gak usah diagungkan gak usah dipercaya begitu ya maka saya yakin apa yang diajarkan oleh Yesus itu akan menjadi sesuatu ya biasa saja begitu ya sesuatu yang oh yaudah kita tidak perlu melihat apa yang dia lakukan itu sebagai sesuatu yang kita teladani tapi justru karena justru dia berbeda dengan kita yang manusia yang sungguh-sungguh manusia ini itu yang membuat kita melihat dia itu bukan hanya sekedar manusia jadi Bapak Ibu terkasih saya tidak mau berbicara panjang lebar begitu ya tetapi ketika kita memang menerima ajaran-ajaran di sekitar kita yang seolah-olah semakin membuat kita mempertanyakan Allah Trinitas mempertanyakan keministerian Allah itu gak akan pernah habis tetapi kembali roh kita yang ada dalam diri kita roh Allah roh kudus yang ada dalam diri kita itu yang akan meneguhkan kita Tuhan tolong untuk bisa melihat sesuatu yang memang benar yang berkuasa yang dari daripada Tuhan karena dalam kisah Perjanjian Lama sendiri bacaan kita hari ini Bapak Ibu ada bacaan dari Perjanjian Lama 1 Raja-Raja 18 ayat 30 7 sampai ayat 39 disana konteksnya Nabi Elia diperhadapkan dengan penyembah-penyembah berhala yang lain ajaran sesat yang lain menarik Nabi Elia dalam doanya dia berseru demikian jawablah aku ya Tuhan jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api batu dan tanah itu bahkan air yang di dalam parit itu habis dijelatnya ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu sujudlah mereka serta berkata Tuhan dialah Allah Tuhan dialah Allah jadi dari konteks Nabi Elia sendiri pun Bapak Ibu terkasih dia sudah diperhadapkan dengan orang-orang yang mempertanyakan Allah yang kita sembah Allah yang kita tahu bahwa dia Allah yang hidup Allah yang berkuasa begitu ya jadi Elia dia teguh berpegang pada apa yang dia hayati apa yang dia pegang sehingga sungguh-sungguh itu menjadi kekuatan dan orang lain semakin percaya maka pada konteks hari ini pun ketika kita diperhadapkan kadang-kadang orang yang tidak percaya dengan Allah Trinitas itu justru muncul dari kita orang-orang percaya sendiri dalam tanda petik Kristen yang mungkin bisa jadi belum tentu percaya sungguh begitu ya maka saya hanya bisa mengatakan kepada kita umat jemaah terkasih tetaplah lihat teguh dengan apa yang kita hayati yang kita pelajari tapi sekaligus naikkan doa kita kepada Tuhan bahwa Tuhan kami tetap percaya kepada apa yang Tuhan sudah sampaikan lewat firman sampaikan lewat teladan Yesus Kristus melalui roh kudus yang ada pada kita bahwa sungguh Allah yang hidup itu itu bekerja lewat banyak hal untuk menuntun kita kepada kebenaran yang sejati jadi jemaat yang terkasih sekali lagi saya ingin meneguhkan kita tetap pegang iman kita tetap pegang kebenaran yang kita punya lakukan apa yang menjadi teladan teladan hidup yang dilakukan oleh Yesus untuk kita juga perjuangkan begitu ya karena dengan demikian kita dituntun pada kebenaran yang sejati yang menjadi milik seluruh umat Allah umat Tuhan di muka bumi ini kalau kita hanya sampai pada perdebatan yang doktrin itu rasanya sampai kapanpun gak akan habis tetapi sesuai dengan apa yang dikatakan 1 Yohanes pasal 4 tadi roh Allah itu sendiri yang akan menuntun kita ketika kita benar-benar di dalam dia kita akan mendengarkan dia mendengarkan apa yang dari Allah sehingga kita tahu bahwa inilah yang benar dan inilah yang menyesatkan jadi kalau kita dengar khotbah siapapun ajaran di luar sana yang bukan konteks gereja pun sekalipun yang menyerang atau apapun kita akan diberikan hikmat oleh roh Allah itu yang ada dalam diri kita untuk tahu ini yang benar ini yang menyesatkan dan tidak hanya berhenti sampai situ kalau kita sudah tahu maka yang paling utama dalam kehidupan orang beriman lakukan ketika kita melakukan di sana kuasa Tuhan itu nyata doakan karena kita ketika mendoakan di sana juga Tuhan menunjukkan Allah yang hidup itu sungguh-sungguh hidup melalui setiap kita pribadi lepas pribadi seperti Elia yang meminta kepada Tuhan tunjukkan Tuhan agar orang lain melihat maka kita pun mampu untuk juga meminta kepada Tuhan Tuhan tunjukkan kuasamu agar orang melihat bahwa sungguh-sungguh Allah yang kami sembah itu Allah yang hidup Allah terhitungga Trinitas yang kita hayati itu itu Allah yang menolong kita untuk melihat Allah yang Esa itu bisa bekerja dengan banyak cara sehingga menuntun kita pada kebenaran yang sejati Tuhan menuntun meneguhkan kita dan mungkin nanti dalam proses Jum ini kita akan berdiskusi lebih dalam bagi Bapak Ibu Terkasih yang mungkin masih ingin memperdalam masih ingin menggali lebih dalam menurut saya kita boleh buka Youtube dan sebagainya buka literasi literasi ataupun jurnal jurnal begitu ya tetapi satu hal kembali dari satu Yohanes tadi bacaan kita ingat apa yang dituntun Allah dalam hati kita yakinlah itu yang akan membawa kita pada sebuah kebenaran yang sejati sekiranya kebenaran yang sejati itu menuntun kita meneguhkan kita maka cukuplah itu untuk menolong kita terus melakukan apa yang menjadi firman Tuhan Tuhan memberkati kita Tuhan menuntun kita untuk terus berpegang teguh pada iman percaya kita Amin